Yang pertama saya dididik selama di Akmil kemarin, negara yang maju kemeratasan korupsinya seperti Denmark dan Mesir, dia melakukan keterbukaan publik. Dan kita lakukan kemarin sore itu pertama kali ya saya undang semua stakeholder daripada kementerian, baik asosiasi, kontraktor, developer, konsultan semua datang di kantor, masih kantor PU karena kami kantornya terbatas demi pinjam ruang pertemuannya. Jadi kami buka ini loh, anggaran kami 2024 dan anggaran kami 2025 karena kami sudah mendapatkan ilmu, kontrol publik itu yang paling utama. Ada kontrol dari Inspektur Jenderal, ada BPK, BPKP, tapi saya memilih sebagai Menteri caranya membuka semua kepada publik, kepada media, kepada publik, dan kepada stakeholder. Dan itu yang kedua saya presentasikan rencana SOTK, struktur saya, karena saya bukan hanya mau mengamankan uang negara, tapi juga mau membuat efisien uang negara. Contoh, rencana kami mau membuat, dulu saya pengusaha, saya punya central kitchen gitu ya, untuk beberapa restoran saya, itu jauh lebih efisien. Contoh, beli beras buat satu restoran dan 10 restoran artinya pasti beda. Nah, bagaimana kita bisa ada pemusatan, pembelanjaan sehingga bisa efisien. Contoh, beli semen. Tentu beli semen, kalau 100 miliar dengan 5 triliun harganya beda. Nah, kita harus melakukan efisiensi dengan jelas dan caranya beda. Itu baru satu item. Akibatnya apa? Kalau produknya daripada barang-barang itu lebih murah, artinya nanti harga rumahnya bisa murah. Itu satu ya. Kemudian kami juga, kita keterbatasan, kami tidak mau kalah, tidak mau menyerah. Kita sudah temui Jaksa Agung, bagaimana tanah-tanah sitaan dari koruptor, itu saya barusan bicara dengan Pak Ateh, Kepala MPKP, hari Kamis saya ke tempatnya, jam 2 siang, Untuk masuk ke detik kekayaan negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat. Jadi kalau komponen tanah itu kan sangat tinggi. Kira berapa persen daripada harga jual. Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah, dan juga atau gratis kepada rakyat, kemudian dia punya material bangunan, untuk bangun rumahnya juga bisa murah. Saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah. Jadi kita begitu kemudian gotong royong, saya sudah undang empat partner saya di kutuan kami membangun perusahaan santara di IKN. Ada dari Agus Dayu, Pak Aguan, ada Pak Prayongo dari Barito, ada Pak Boy Toyo dari Adaru, ada Pak Frenki dari Starmas, untuk bergotong royong. Tapi itu harus mulai dari kami, jadi nanti tanggal 10 November, tanahnya dari perusahaan kami, perusahaan saya, kemudian yang membangun dari Agus Dayu. Kira-kira 2,5 hektare kami hibahkan tanah perusahaan kami untuk rakyat. Dan saya berharap ini gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama, karena gotong royong itu harus dimulai. Nah tinggal aspek kebunnya, saya akan sudah bicara dengan Kepala BPKP, supaya aman. Karena ini nggak menggunakan uang negara. Tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Dan diserahkan, nanti kita lihat bagaimana kepada rakyat. Saya rasa kita gotong royong itu dengan cara begitu, karena itu adalah warisan budaya kita, semangat budaya kita untuk saling gotong royong ya, yang sudah diberkati, yang sudah kaya, juga membantu yang masih berjuang di tanah Indonesia yang kita cintai. Pak, kalau ketemu sama DPR hari ini, mau bahas apa aja Pak? Nanti saya sudah ngomong. Dekoteka, anggaran. Pak, tanah sinasitas itu nanti dibangun oleh pengembang berarti? Nanti modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah pesitaan. Bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke diri- diri negara dulu. Baru nanti, ya saya mesti yakin kan dengan transparansi ini. Buat tanahnya tidak disalah gunakan. Buat tanah-tanah itu masuk, ngapain disimpan-simpan begitu? Rakyat kita masih banyak. Tadi saya di toilet, pegawai-pegawai dulu saya di DPR. Rakyat kita masih banyak. Terima kasih. selamat menikmati